Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Pelatih Sintai yang mengaku mendapatkan perintah khusus dari Presiden RI Joko Widodo Setelah membawa Timnas Indonesia ke posisi runner-up Piala AFF 2021 Timnas Indonesia yang sebagian besar bermaterikan pemain muda tampil impresif dengan mencapai final Piala AFF Meski gagal menjadi juara untuk kali pertama Tetapi Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan membuat bangga publik tanah air Termasuk juga Presiden Joko Widodo Dikutip dari media Korea Selatan, Yon Hap Sintai yang mengaku mendapat ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo Yang disampaikan melalui Ketua Umum PSSI Mohamad Irianto Kita sudah berjuang dengan sangat baik Ucap Sintai yang menirukan komentar Joko Widodo Tidak hanya itu, mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu juga mendapatkan perintah khusus dari Presiden Joko Widodo Saya diminta berkonsentrasi mempersiapkan Piala Dunia U20 2023 dari sekarang Kata pelatih berusia 51 tahun itu Piala Dunia U20 pada 2023 yang digelar di Indonesia mendatang merupakan target utama Sintai Yong setelah dikontrak PSSI Kontrak Sintai Yong bersama Timnas Indonesia akan habis usai pagelaran akbar kelompok usia U20 tersebut Karena itu saat disinggung soal masa depan setelah Piala AFF 2021 Sintai Yong dengan percaya diri berjanji Tetap bersama Timnas Indonesia menuntaskan kontraknya hingga 2023 nanti Terima kasih telah menonton!